Hanya karena tidak terima ditegur, seorang suami di Kabupaten Kepahiyang Bengkulu tega membacok istrinya hingga tewas. Penangkapan pun berlangsung dramatis sebab pelaku mencoba melawan aparat kepolisian. Marison Kennedy, pria 39 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan, usai dirinya mencoba melawan saat hendak ditangkap aparat kepolisian. Warga Kabupaten Kepahiyang Bengkulu ini diringkus selantaran tega membacok istrinya sendiri dengan sebilah parang hingga tewas. Marison terus meronta ketika digiring oleh aparat. Ia pun sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan melukai diri dan meminum racun rumput sebelum diringkus aparat. Menurut pihak kepolisian, kuat tugaan pria 39 tahun ini tega membunuh istrinya hanya karena tak terima ditegur akibat merokok dalam kamar. Sementara itu korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun nyawanya tak tertolong. Polisi hingga kini masih terus menggali keterangan pelaku guna mengguak motif pembacokan ini. Sementara ada kesinggungan dari suaminya karena ditukur oleh istrinya. Mungkin 351 A itu juga. Kami tadi bersama warga juga, tokoh-tokoh masyarakat. Kita bernegosiasi hampir satu jam, ternyata tidak bisa dinegosiasi. Akhirnya kami mengambil tindakan yang...